Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semuanya Wabarakatuh khusus Bapak Ibu Honorer Yang menantikan pengumuman resmi BKN Berkaitan dengan jadwal seleksi P3K 2024 Disini kita dapat mengupdate informasi terbaru Berkaitan dengan jadwal yang bakal diumumkan oleh BKN Dimana dari prediksi awal 27 September Ini tinggal 2 hari lagi Apakah ini bakal molor? Kalaupun molor, BKN wajib umumkan informasi resmi ini Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai Sudah cukup, eh jadwal itu P3K belum ada ya? Belum, untuk jadwal nanti menunggu mas Jadwal masih menunggu ya, nanti kami info Semoga, semoga bulan depan maunya Setelah kita mendapatkan informasi sebelumnya Dari alternatif 1 bahwa pelaksanaan seleksi P3K itu Akan dilaksanakan mulai tanggal 26 dan login di tanggal 27 Itu tinggal 2 hari lagi Bapak Ibu Namun sampai saat ini kita belum mendapatkan Pengumuman resmi dari BKN Nah disini kita baru mendapatkan informasi hari ini Pagi ini, 6.58 pagi tadi Jadwal pendaftaran P3K Bapak Honore mendapatkan info terbaru dari BKN Alhamdulillah ya, disini disampaikan Bahwa hingga saat ini BKN selaku pansel NAS Belum juga menetapkan jadwal pendaftaran P3K Namun hasil rapat kerja Kemenpan RB dan BKN Bersama Komisi 2 pada malam pukul 20 WIB Kamis yang lalu telah meletapkan Dan menyempakati pendaftaran akan dimulai di 27 September Yaitu saat Bapak Ibu akan login Sebelum tanggal tersebut Akan ada tahapan pengumuman seleksi Mulai tanggal 26 September Nah itu besok ya, 26 Kemudian 27-nya lusa Pada raka tersebut sebenarnya muncul 4 alternatif jadwal Namun, seperti dikabarkan oleh Deputi Bapak Suharmen Pada raka tersebut, pemerintah dan Komisi 2 Menyempakati alternatif 1 yang akan dipakai Apakah benar alternatif 1 ini akan dipakai? Yaitu besok 26 Akan ada pengumuman pembukaan seleksi P3K Nah ini kita sama-sama menunggu ya Anggota Komisi 2 Bapak Maldani Alisera mengaku Mendapatkan informasi mengenai jadwal pendaftaran Dari Kemenpan RB dan BKN Maldani Alisera mengatakan Dari hasil koordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN Jadwal pendaftaran P3K tidak mengalami perubahan Atau sesuai kesepakatan yang dibuat Antara legislatif dan eksekutif Saat raker 5-6 September yang lalu Nah ini Bapak Ibu ya Kepastiannya sepertinya tidak mundur Tapi kalau pun maulor Bapak Ibu harus segera ya BKN mengumumkan Wakil rakyat di Senayan yang mendapatkan jelukan Bapak Honorary itu Menyebutkan tanggal pendaftaran P3K 2024 Saya sudah cek kawan-kawan di Kemenpan RB dan BKN Rencananya akan dibuka 27 September Kata Maldani kepada JPNN Dia mengimbau para Honorary menyiapkan diri Sebelum pendaftaran P3K benar-benar dibuka Maldani berharap semua rencana lancar dan tidak ada pergeseran waktu Apalagi momentum ini sangat dinantikan 1,7 juta Honorary Dengan mengikuti seleksi P3K Seluruh Honorary yang ada formasi Ataupun tidak Akan diangkat menjadi P3K Baik status full time maupun part time Kami berharap Pansal Nas CSN 2024 konsisten Dengan kesepakatan yang sudah dibuat Antara Pemerintah dan Komisi 2 Pada rapat 5-6 September yang lalu Nah ini adalah jadwal-jadwalnya Bermulai dari 26 September sampai 10 Oktober 2004 Sedangkan informasi yang lain Disini disebutkan Berkenaan dengan gaji paru waktu ya Sebegini gaji P3K paru waktu Anggaran sudah disiapkan Provinsi Banten dalam waktu dekat Akan membuka pendaftaran P3K 2024 Kuota yang diberikan adalah 11.737 formasi Bisa dibilang Pemrak Banten menjadi salah satu pemda Yang dapat jatah formasi lumayan banyak Kepala BKD Banten Nana Supriana mengatakan Penganggaran belanja pegawai untuk P3K Sudah pun selesai dibahas Yang menjelaskan penggajian P3K akan dibagi menjadi dua Yaitu P3K penuh waktu dan paru waktu Kalau P3K penuh tarif standar yaitu 3,6 juta Ya ini Bapak Ibu tentu setelah gaji dinaikkan itu sekitar 3,4 ya 3,04 Kemudian ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya Tergantung dengan jumlah anaknya Kalau di bawah itu Masuknya P3K paru waktu ujannya Perbedaan dua kategori tersebut Kata Nana dapat ditentukan dari hasil seleksi P3K nanti Jadi pelamar yang lulus akan mendapatkan P3K penuh waktu Tentunya sedangkan bagi yang tidak lulus akan menjadi P3K paru waktu Jadi Bapak Ibu kalau lihat dari anggaran tadi Berarti di bawah 3 juta ya Untuk P3K per waktu Alias kalau kita samaratakan dengan nilai atau nominal gaji honorer Bapak Ibu saat ini Jadi tidak ada perbedaan dengan apa yang sudah diprediksi sebelumnya Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kita sampaikan Semoga saja informasi dari PKN segera kita dapatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!